Menjelang kedatangan para tamu negara peserta konferensi Asia Afrika ke Kota Bandung, aparat keamanan melakukan penyekatan dan penutupan jalan sementara di wilayah Jalan Asia Afrika. Menjelang peringatan napaktilas para tamu negara di Kota Bandung, aparat kepolisian sejak pukul 6 pagi sudah mulai melakukan penutupan akses dari simpang 5 menuju kawasan Jalan Asia Afrika. Selama penyekatan berlangsung, perendara yang ingin menuju Jalan Asia Afrika dialihkan dari simpang 5 ke arah kiri menuju Jalan Lengkong Besar dan Jalan Lengkong Kecil. Penutupan akses Jalan Asia Afrika ini dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan para tamu negara karena diperkirakan sekitar 100 kendaraan roda 4 akan tiba di kawasan ini. Pemberlakuan sistem buka-tutup arus lalu lintas serta penyekatan ini akan diberlakukan hingga Jumat sore sampai acara puncak Historical World Konferensi Asia Afrika berakhir. Menurut Wakasatlan Taspol Restabes Bandung, Kompol Santiaji, selain penutupan jalur di Asia Afrika, Satuan Kepolisian juga melakukan sistem buka-tutup arus kendaraan di pintu masuk Kota Bandung dan lintasan kedatangan delegasi. Seperti di Jalan Oto Iskandar di Nata, Pajajaran Merdeka, Dalem Kaum, serta Karapitan. Kami sudah mempersiapkan beberapa titik lebih dari 17 titik untuk pengalian arus sehingga masyarakat tidak menunggu sampai dengan rombongan ataupun delegasi itu melintas. Karena dipredisikan untuk... Terima kasih.